Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selalu mendatangi majlis ilmu Ibu, walaupun Jemaahnya seperti ini Tidak usah lihat banyak orangnya Tidak usah, tapi lihat Nasihat-nasihat disampaikan oleh seorang guru kita Paham tidak masalah Ibu? Tidak usah lihat, wah disana itu sedikit loh Jemaahnya tidak usah datang Masya Allah, bukan itu yang kita lihat Tapi nasihat itu yang kita lihat Agar hati kita selalu hidup Makanya para ulama salaf terdahulu Di saat jiwanya sudah mulai goncang Di saat jiwanya sudah labil Mereka cepat-cepat mendatangi gurunya Seperti Alimah Ibn Al-Qayyim Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Ketika jiwa beliau mulai labil Beliau datang ke gurunya Yang bernama Ibn Taymiyah Apa kata Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah? Demi Allah, di saat jiwa saya labil Sudah mulai goncang Maka saya cepat-cepat mendatangi guru saya Yang bernama Ibn Taymiyah Ketika saya pertama kali Melihat wajah guru saya Belum mendapatkan siraman rohani Baru melihat wajahnya Maka iman saya, hati saya Sudah menjadi mutmainah Sudah tenang Luar biasa Itu belum mendapatkan nasihat Baru melihat Melihat apa? Wajah gurunya Di saat Ibu melihat wajah saya Sudah tenang gak tadi? Masya Allah Ya Ibu ya Enggak Ustaz Saya gak pernah lihat wajah Ustaz Dari awal sampai sekarang Saya selalu menundukkan pandangan Masya Allah Luar biasa itu Baik Ibu sekalian Nah ini yang pertama Harus sering mendatangi majlis Ilmu Mana dalilnya? Rasulullah bersabda Tidaklah seseorang Berkumpul Di tempat-tempat Majlis ilmu Kata Rasulullah Mereka disitu Saling membacakan Al-Quran Membacakan hadis Saling mempelajari Al-Quran dan hadis Kecuali mereka-mereka itu Akan diturunkan ketenangan Jelas ya? Yang pertama Yang kedua Yang kedua Ibu Yaitu Musohabatussolihin Musohabatussolihin Yaitu bergaul dengan orang-orang Soleh Ibu Kalau memilih teman Jangan teman yang suka Omongin orang Yang suka gibahin saudaranya Itu akan membuat hati kita kotor Begitu juga Ibu Kalau mencari majlis ilmu Nah ini penting saya sampaikan Ibu Kalau mencari majlis ilmu Carilah majlis ilmu Yang pembahasannya itu Yang mendekatkan diri kita Kepada Allah Yang pembahasannya itu Membuat hati kita menjadi bersih Yang pembahasannya itu Membuat hati kita Semakin dekat dengan Allah Jangan mencari majlis ilmu Yang di dalamnya Hanya menggibahin orang lain Hanya menjelek-jelekkan Saudara sama Muslim Hanya menjelek-jelekkan Ustaz-ustaz yang lain Itu akan mematikan hati kita Ini nasihat saya Ibu Saya ulangi lagi Jangan mencari majlis ilmu Yang mana di dalamnya itu Hanya dibahas Dari awal kajian sampai selesai Nama Ustaz Fulan disebut Nama Ustaz Fulan disebut Lalu diomongin kejelekannya Itu akan mematikan hati kita Ibu Paham gak masalah Ibu? Jangan seperti itu Karena hidup kita akan mati semua Ibu Gak lama hidup kita ini Akan mati semua Kita akan semua bertemu dengan Allah SWT Apa manfaatnya itu Omongin orang Gak ada manfaat semua sekali Aib kita saja Dinumpuk Menggunung tinggi Aib kita Lalu kenapa Kita menyibukkan diri kita Untuk mengorek-ngorek Aib orang lain Gak ada manfaat semua sekali Kita terus memperbaiki diri kita Untuk menuju Allah SWT Kemudian yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga adalah Langkah yang ketiga adalah Banyak-banyak membaca Al-Quran Serta mentadaburinya Yang ketiga Kata Ibn Al-Quran adalah Banyak-banyak membaca Al-Quran Serta mentadaburinya Menghayatinya Ini kesempatan Ibu Kesempatan Ibu Ibu baca Al-Quran Lalu menghayati Maknanya Insya Allah akan Apa Menuju Mutmainnah Insya Allah Kesempatan kita ini Bulan Ramadan Jangan sia-siakan waktu Ibu Nasihat saya Ibu Jika di bulan Ramadan Saja Kita tidak bisa Menghatamkan Al-Quran Walaupun satu kali Jangan harap Di luar Ramadan Ibu bisa menghatamkan Al-Quran Saya ulangi lagi Saya ulangi lagi Ibu Jika di bulan Ramadan Kita tidak bisa Menghatamkan Al-Quran Walaupun satu kali saja Maka jangan harap Kita bisa Menghatamkan Al-Quran Di luar Ramadan Jauh lebih sulit lagi Kenapa? Karena bulan Ramadan Itu adalah syahrul tarbiyah Bulan pendidikan Yang waktu kita banyak Masya Allah Tapi tetap Kita tidak bisa menghatamkan Walaupun satu kali saja Maka Di bulan yang lain Jauh lebih sulit Untuk bisa menghatamkan Al-Quran Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!